Jika Anda merasa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, kulit nampak pucat kekuning-kuningan, waspadalah mungkin Anda mengalami gejala anemia. Anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah daripada sel darah putih. Selain itu, anemia juga terjadi disebabkan hemoglobin di dalam sel darah merah, seperti protein dan zat besi tidak tercukupi. Sehingga sel-sel dalam tubuh kurang mendapatkan oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Banyak anggapan di masyarakat kalau katanya orang dengan anemia tidak boleh mengonsumsi susu. Namun ini fakta atau mitos? Padahal, susu merupakan salah satu minuman yang punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Fakta mitos ini akan dijawab oleh ahlinya, yaitu dokter Rudian Syah, spesialis penyakit dalam di segmen kali ini. Yuk kita simak. Fakta mitos yang pertama, katanya orang dengan anemia tidak boleh sering mengonsumsi kopi dan teh. Benarkah? Yuk kita tanya sama dokter Rudi. Fakta, kita tahu bahwa kopi dan teh itu ternyata mengganggu penyerapan dari zat besi. Nah makanya pada anak-anak kecil, kita memang sering menghindari untuk konsumsi teh sama kopi. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi menghindari atau mengurangi. Karena kopi atau teh tadi itu akan menghambat penyerapan dari zat besi. Zat besi ini kita tahu bahwa inilah salah satu faktor atau bahan yang paling utama untuk pembentukan dari darah tadi. Kurang istirahat dan aktivitas yang padat tentu membuat tubuh menjadi mudah lelah. Tapi fakta atau mitos kalau katanya mudah lelah adalah gejala dari anemia. Fakta, dengan adanya HB atau darah yang kurang, anemia tadi, maka jalannya darah di dalam tubuh kita juga akan kurang. Dan yang membawa makanan, membawa oksigen itu juga akan berkurang. Sehingga kita mudah sekali lelah. Dan ini sering gejalanya kadang-kadang seperti orang awam ngantuk, dia lemes banget. Dan ini kita harus lihat, perhatikan, harus juga kita bisa memahami bahwa dengan adanya keluhan-keluhan mudah lelah, sebaiknya langsung diperiksakan apakah memang benar-benar HB atau darahnya kurang. Saat sedang hamil tentu harus menjaga asupan makanan yang dikonsumsi, supaya ibu dan janinnya tetap sehat. Karena katanya wanita hamil rentan terkena anemia. Namun ini fakta atau mitos ya pemirsa? Yuk kita simak jawaban Dr. Udi. Fakta, karena orang hamil berarti dia akan memerlukan darah lebih banyak untuk dirinya sendiri, ibunya tadi, dan juga untuk janinnya atau calon bayi tadi. Sehingga darah itu akan beredar dibagi dua. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ibu hamil darahnya cenderung kurang dan harus ditambah. Supaya apa? Supaya suplei makanan, suplei oksigen, dan sebagainya untuk ibunya sendiri maupun bayinya cukup. Kita harus menjaga bahwa ibu hamil ini konsumsinya harus baik. Dan juga makanya diberikan jumlah-jumlah vitamin, suplemen-suplemen untuk penambah darah. Fakta mitos selanjutnya, kalau katanya penyakit kekurangan darah ini tidak bisa diobati. Apa ya kata Dr. Udi, ini fakta atau mitos? Mitos, kita tahu bahwa anemia bisa diobatin, bisa dicegah. Dan salah satu apabila memang sangat berat, mau tidak mau harus diganti dengan darah baru, yaitu transfusi. Nah, untuk itu bagi mereka-mereka yang punya resiko terjadi anemia, makan yang bergisi, yang banyak mengandung zat-zat yang bisa membentuk darah. Misalnya zat besi. Dan juga menjaga atau mencegah apabila terjadi misalnya perdarahan banyak atau menstruasi yang banyak, itu harus diganti dengan darah yang baru dengan cara konsumsi-konsumsi tadi. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun tidak semua orang bisa mengonsumsinya. Salah satunya adalah orang dengan anemia. Karena katanya orang dengan kekurangan darah ini tidak boleh mengonsumsi susu. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Kenapa? Justru di susu itu banyak zat besi juga. Di mana zat besi ini adalah salah satu yang bisa membuat darah di tubuh kita. Sehingga kalau misalnya kita tidak mengonsumsi susu, maka darahnya juga bisa tidak nambah. Jadi salah kalau memang orang anemia tidak boleh konsumsi susu. Justru sebaliknya. Kekurangan darah dapat terjadi pada siapa saja. Tua, muda, wanita, dan juga pria. Jika tidak ditangani dengan cepat, anemia dapat menyebabkan kematian. Itu fakta atau mitos? Fakta. Dengannya HB yang rendah, maka gampang sekali orang itu tersebut menjadi sakit berat. Di mana aliran darah juga berkurang, terus zat-zat makanan berkurang, terjadi kerusakan-kerusakan organ-organ yang harusnya diisi oleh darah-darah tersebut. Nah, dengan itu maka menjadi penyebab-penyebab penyakit-penyakit berat dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang jangka panjang juga, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan organ panjang. Misalnya organ jantung. Karena darah yang beredar itu berkurang, jantung akan bekerja lebih kuat untuk memompat darah ke seluruh tubuh. Otomatis jantungnya akan lama-lama kelelahan. Terjadilah kelemahan jantung karena akibat anemia tadi. Dan ini salah satunya terus menerus aplikasi keboleksiaan akan terjadi kematian. Bagi Anda yang menderita anemia, simak dulu tips yang berikut ini. Ya, jadi kita tahu bahwa anemia itu berbahaya juga kalau kita tidak jaga. Nah, tips di sini adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi anemia. Untuk perempuan, kita tahu bahwa dia sering terjadi menstruasi. Nah, dengan menstruasi itu pasti akan darah banyak yang keluar. Tubuh akan mengganti darah tersebut dengan darah yang baru. Nah, untuk itu apabila tubuh kita kurang cepat mengganti, maka terjadilah anemia. Tips-tips bagaimana caranya supaya kita bisa anemia tadi teratasi. Satu adalah apabila anemia berat, maka mau tidak mau harus ditambah darah. Ini sudah harus. Kenapa? Karena akan menyerang komplikasi tongis lain seperti jantung misalnya. Itu yang paling berat. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita mengkonsumsi jat-jat makanan yang bisa membantu pembentukan sel darah merah. Misalnya yang mengandung jat besi tinggi. Contoh jat besi yang tinggi ada di beberapa jenis makanan seperti kacang-kacangan, kemudian juga daging, kemudian hati, telur. Nah, untuk itu bagi mereka yang memang hatinya sudah cenderung rendah atau turun, boleh mengkonsumsi itu asal tidak ada pantangannya. Misalnya dengan kolesterol tinggi, maka harus hati-hati. Nah, kemudian juga dengan orang-orang yang sakit ginjal, itu juga harus hati-hati konsumsi ini. Karena memang orang sakit ginjal pasti terjadi anemia. Dan yang ketiga adalah jagalah kalau misalnya ada kondisi-kondisi perdarahan, segera langsung diatasi.